Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi apa gunanya kebenaran kalau kalian sampaikan dengan cara-cara seperti ini? Allah berfirman di dalam surat Anahu ayat 125 yang artinya Surulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perkataan yang baik. Dan kalau kalian berniat baik maka sampaikanlah dengan cara yang baik. Jangan kalian sampaikan dengan cara yang seperti ini. Ah, kalian sama sekali tidak mencerminkan perlaku yang baik. Apa Nabi pernah mengajarkan kekerasan? Sudahlah bubar, bubar aja. Ayo kalian bubar. Eka mau tinggal di mana? Eka mau kerja di mana? Salon Eka kayak begini Umi. Kamu tinggal di rumah Umi aja. Sama-sama gali. Makasih deh Umi atas ajakannya. Cuman Tara gak mau. Ya ada ntar Umi juga ikuti musuhin sama orang-orang. Yaudah. Buat Yei thank you ya. Thank you ya Nek. Jangan diri, Yei baik-baik. Ya. Tara, makasih banyak ya. Makasih banyak atas bantuan kamu selama ini. Kamu tau gak? Kalau aku gak kenal kamu, aku gak tau deh. Hidup aku selama ini bakalan kayak gimana. Makasih banyak ya. Makasih ya. Thank you ya Nek. Udah temenin Eka selama ini. Jaga diri Yei baik-baik. Ya. Itu pesan Eka. Nah, inilah rumah Umi. Untuk sementara, kamu tinggal di sini ya. Baik Umi. Ya Allah ya Tuhanku. Ampunilah hamba ya Allah. Ampunilah hamba dari segala dosa dosa yang pernah hamba perbuat. Ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Bantulah hamba ya Allah. Bantulah hamba. Gak hamba bisa kembali ke jalanmu ya Allah. Hamba ingin bertobat ya Allah. Kamu sedihnya jangan terlalu berlarut-larut. Dalam sebuah hadis dari Abu Saidi Malik bin Rabiah As-Saidi. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Jika kedua orang tua kita meninggal, kita masih tetap bisa berbakti kepada keduanya. Dengan mendoakan mereka, mohon ampun, menepati janji mereka. Dan kita tetap harus menjalin silaturahmi dengan keluarga kedua orang tua kita. Doa anak yang soleh itu pasti didengar oleh Allah. Kamu mau kan doa kamu didengar oleh Allah? Mau. Kamu harus hijrah kali. Dari hal yang buruk ke hal yang baik. Supaya kamu jadi anak yang soleh. Dan doa kamu didengar oleh Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Ini buat apa ya Umi? Buat modal usaha kamu. Usaha? Sebagai muslim, kita harus mengikuti nabi. Dari hadits muadz bin Jabal R.A. Rasulullah SAW pernah bersabda. Sebaik-baiknya penghasilan, itu adalah penghasilan dari pedagang yang jujur. Oh yaudah oke. Yaudah, nanti kamu yang lengkapi aja pembukuannya. Nanti biar aku periksa di rumah. Oke? Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Umi, Umi. Silahkan duduk Umi. Umi senang sekali lihat usaha kamu. Maju sekali ya. Alhamdulillah Umi. Oh ya kebetulan Umi. Aku emang mau ketemu Umi nih. Aku itu mau ngembalikan modal berikut keuntungannya. Yang Umi berikan kepada aku Umi. Nggak usah. Umi ikhlas kok. Ini buat kamu aja. Umi, Gali mohon. Umi harus terima ini ya Umi. Aduh, makasih ya. Makasih Gali. Sama-sama Umi. Semoga sukses terus kamu ya. Amin, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kebetulan Umi. Kenalin ini Zara. Oh, ya Zara. Insya Allah Umi. Secepatnya Gali akan menikahi Zara Umi. Alhamdulillah Umi yakin kalian berdua pasti akan bahagia. Umi selalu akan mendoakan kalian ya. Biar selalu selamat. Nanti menikah bisa dapat anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Alhamdulillah, ya Allah. Dengan bantuanmu, aku bisa membantu mereka menemukan kebahagiaan dan kembali ke jalanmu. Ya Allah, bantu aku juga untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dalam keluarga aku, ya Allah. Hingga aku dan keluarga aku juga bisa berakhir bahagia seperti ini mereka. Assalamualaikum. Tunggu. Bapak. Gali. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, maksudnya lihat tangan Gali kesini, Gali ingin memperkenalkan Zara. Dan insya Allah, Gali ingin menikahi Zara. Jadi Gali ingin meminta restu Bapak. Alhamdulillah. Bapak restu. Ibu-ibu masih senang bahagia di alam sana. Gak sih, Pak? Ini kesempatan, ya. Ini bisa jadi bahan gosip Umi Marwah. Cepat ke mereka. Abah juga tahu, Umi. Abah tahu selama ini Umi masih cinta sama si Hamzah. Sekarang begitu ketemu. CLBK, ya kan? Tapi demi Allah, sedemik Rasulullah, Umi tidak pernah selesai ini kebohonnya. Ya, Cami. Kami percaya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.